Jika anda ingin meminta dengan satu kalimat dan dengan kalimat itu dapat dunia akhirat please kebutuhannya jadi begitu kalimat ini diucapkan apa yang kita ingin mohonkan langsung Allah akan kabulkan dunianya nikmat akhiratnya juga nikmat dan sesuai dengan kebutuhan kita Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alihi wa sahbihi wa'ala 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 Saudara-saudariku kita telah menuliskan solat isya berjamaah beserta awal dan sunnahnya semoga solat kita diterima oleh Allah SWT Alhamdulillah kita lanjutkan kembali dan terhubung bersama kita dan saudara-saudari kita dari Papua saya simak tadi di lewat tayangan di media sosial ada yang juga dari Maluku ada Sulawesi ada dari Malaysia juga beberapa wilayah di luar negeri kita mendoakan saudara-saudari kita dari sini semoga Allah memberikan keberkahan pada teman-teman kita semuanya baik baik jika kita meminta dalam Al-Fatihah langsung tawaran dari Allah silahkan minta apapun sepanjang itu baik untuk dunia dan akhirat dan itu engkau butuhkan pasti Allah kabulkan jadi ingat itu dua ya aspeknya kalau minta itu yang akan dikabulkan oleh Allah aspeknya dua satu kebutuhan bukan keinginan ingat ya saya ulang kebutuhan bukan keinginan kadang-kadang kita meminta menginginkan sesuatu Allah menjawab apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan dalam hal ini kadang-kadang terjadi tiga hal pertama jika memang apa yang kita minta itu kita butuhkan maka seketika akan dikabulkan yang kedua boleh jadi yang kita inginkan itu memang kita butuhkan tapi bukan saat ini nanti mungkin tiga tahun lagi nanti dua tahun lagi nanti setahun lagi maka boleh jadi permintaan saat ini ditunda oleh Allah jawabannya bukan tidak dijawab tapi dikabulkan saat kita sanggup kemudian menjalani apa yang kita mintakan itu ini biasa Pak jangankan kita para nabi pun begitu ya nabi Muhammad s.a.w minta kepada Allah supaya kiblat dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah Al-Musharrafah di Makkah Al-Mukarramah apakah seketika saat meminta langsung dikabulkan tidak ada proses dua tahun lebih sampai hampir tiga tahun baru turun Quran surah kedua ayat 144 itu bahkan bahasanya dalam Al-Quran kami selalu perhatikan kami selalu perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon supaya kiblat dialihkan jadi ternyata tidak ada ruginya berdoa walaupun dikabulkan dua tahun kemudian tapi saat bermohon itu kita sering diperhatikan oleh Allah anda diperhatikan oleh guru saja senang diperhatikan oleh pasangan hidup senang anak diperhatikan oleh orang tua senang orang tua diperhatikan oleh anak senang maka siapa yang tidak senang diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jika anda pengertian terbaliknya jika anda ingin selalu diperhatikan oleh Allah banyak-banyaklah berdoa ya 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 bisa berarti jaraknya seketika bisa berarti masih ada jarak ke depan jelas ya saya sering analogikan anak anda usia 5 tahun minta diberikan motor ya motor tertentu anda punya kemampuan membeli tapi anak itu belum punya kemampuan mengendarai ya kan baik apakah akan dibelikan tidak kalau anda belikan sekarang anak itu baru bisa pakai motor 3 tahun lagi beli motor sekarang buat 3 tahun ngapain gak ada manfaatnya anda akan belikan motor-motoran dulu kok motor-motoran kamu baru 5 tahun entar kalau sudah 15 tahun maka yang motornya satu hilang motor-motoran motorannya hilang jadi motor ya kalau kamu sudah punya SIM 25 tahun 17 tahun 18 tahun baru bapak belikan kadang anda meminta sekarang dijawab kemudian kadang yang ketiga minta A keinginan dijawab oleh Allah B kebutuhan awas hati-hati ini yang sering juga terjadi tapi gak kita sadari ya Allah ya Allah pengen ke Madinah ya Allah pengen ke Madinah ya Allah minta tiba-tiba yang lulus Madinah Ciputat misalnya masuk UIN misalnya ya ya Allah ITB ya Allah ITB tiba-tiba masuknya ke IPB misalnya ya ya Allah UNPAD ya Allah UNPAD tiba-tiba masuknya ke UNDIP ya UNDIP misal jadi kadang-kadang ketika kita minta sesuatu dikabulkannya B kata Allah kalau terjadi seperti itu jangan berperasaan ke buruk dulu kurang surah kedua ayat 216 kutiba alaikumul kita luwa huwa kurhullakum perangi perasaan kita ya jangan berperasaan ke buruk perangi dulu ya walaupun barangkali ketika menerima itu boleh jadi tidak sesenang yang kita harapkan harap-harap dapat ini ternyata B harap-harap pengen sub paling depan ternyata ketinggalan jauh di belakang ya harap-harap dapat konsumsi ternyata gak ada gitu kan baik misal gitu kan misal gak apa-apa boleh jadi apa yang tidak kamu harapkan yang kamu gak suka itu yang paling bagus oh barangkali Allah menginginkan saya ikhlas untuk mengikuti ta'lim bukan yang lain oh barangkali Allah ingin menguji sejauh apa kesungguhan saya untuk belajar oh barangkali Allah inginkan ini dan boleh jadi apa yang anda harapkan itu mungkin belum bagus buat kita kenapa ya Allah karena Allah tahu masa depan sedangkan kita tidak jadi apa yang Allah berikan itu itu bukan hanya untuk sekarang ini loh kamu kan itu nanti akan masuk ke sini akan kemana akan kemana sampai wafat jadi ketika Allah memberikan sebuah pemberian itu jaraknya panjang untuk maslahat yang kita bawa sampai menuju Allah di hari kiamat nanti di bagian pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua sifat kebutuhan ini akan diikat dengan dua kebaikan yaitu dunia dan akhirat dunia dan akhirat kadang-kadang baik dunia tapi akhiratnya tidak ya Allah saya pengen motor ya Allah bagus untuk dunia tapi ternyata ketika diberikan motor itu tidak bisa mengantarkan anda untuk ibadah malah ke masjid jadi jarang karena sekarang rajin motor-motoran ada yang tadinya tidak pernah mengajak tetangga sekarang baru punya motor sudah muterin komplek Assalamualaikum ayo ke masjid yuk padahal habis amal dikadang-kadang apa yang kita minta kan dunia bagus akhirat mesti baik juga makanya kita mintakan Rabbana atina fid dunia wafil akhirati wakina pilih mana kaya dunia miskin akhirat atau miskin dunia kaya akhirat bagus itu ya nah sekarang ketika anda ingin meminta dengan satu kalimat dan dengan kalimat itu dapat dunia akhirat mis kebutuhannya jadi begitu kalimat ini diucapkan apa yang kita ingin mohonkan langsung Allah akan kabulkan dunianya nikmat akhiratnya juga nikmat dan sesuai dengan kebutuhan kita kalimat itu yang kita pelajari yang disampaikan oleh Allah dibacakan 17 kali dalam sehari dengan kalimat kita sampaikan di pertemuan lalu ihdina itu bukan sekedar tunjukkan berasal dari kata hudan ya Allah berikan kami hudan dengan cara yang paling mudah kejalan yang lurus hudan ada banyak makna satu kemudahan untuk beribadah saya ulang kemudahan untuk ibadah dalilnya diantaranya Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan 5 ketika Allah memberikan hudan kepada orang taqwa apa yang menjadikan orang taqwa itu ketika dapat hidayah kemudian apa yang ia kerjakan maka ayat 3 jadi ketika anda berkata ya Allah berikan kami hudan ihdina surat dengan cara yang mudah makna pertamanya tunjukkan kepada kami kemudahan untuk ibadah dengan cara yang benar minta kepada Allah orang-orang yang diberikan kemudahan ibadah maka gampang bangun tahajudnya tahajud gampang bangun puasa Senin Kamis gampang bahkan nyari ayamul bil bahkan nyari puasa daud untuk infaknya gampang ya walaupun punya 1 juta bisa infak 100 ribu bisa infak gak ada uang masih sedakah dia cari kadang ke jalan buang sampah ke tempatnya apa yang kira-kira bisa di masjid dibersihkan dia bersihkan ada orang-orang yang minta hidayah kepada Allah diberikan kemudahan untuk jalan ibadah ada yang gampang ke masjid masya Allah ya sholat subuh misalnya jam 4 lewat 6 jam 3 sudah ke masjid bahkan pintu belum dibuka di luar dia sholat ya karena memang bermalam di masjid itu kan misal minta 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 yang kedua ada berarti solusi solusi ya dari setiap persoalan yang dialami yang ketiga ada berarti juga bimbingan kemudahan untuk mencapai kesuksesan dari apa yang kita kerjakan dalam hidup jadi ada solusi ada kenyamanan ada bimbingan ada kemudahan untuk ibadah kalau anda benar berdoanya maka Allah ajarkan kepada kita kita akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan dalam menjalani setiap kemudahan tadi maka turunlah ayat yang selanjutnya setelah kita mengatakan ihdina siratal mustaqim ya Allah berikan kami hudan dengan segala jenisnya itu yang telah kita pelajari dulu ya dengan cara yang paling mudah cara yang paling lurus seperti apa itu semua dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat berikutnya yaitu jalan-jalan kemudahan untuk mencapai petunjuk tadi kemudahan ibadah dengan cara yang benar kemudahan mendapatkan rezeki dengan cara yang benar kemudahan mendapat solusi ketika punya masalah dengan cara yang benar kemudahan sukses dengan cara yang benar seperti engkau berikan pada orang-orang dulu yang telah mendapatinya dengan cara yang paling nikmat